Hai, Assalamualaikum guys, Mega Project Pendopo episode ke-67 Nih, disini di episode sebelumnya kan udah liat pekembangan air terjun seperti apa Jangan marah-marah mulu, nah apa sih, ini pada asam urat, pada kolesterol, pada jantungan semuanya Sabar bro, nikmatin aja semua prosesnya oke Nah di episode kali ini, gue akan cek progres-progres lainnya Ini tunggu-tunggu, cus, ini dia Oke, mau ngapain ini kita pakai hari ini, Puyko? Mau pasang kawat koridor nih Nih, jawangan ini kita pasang kawat, kita pasang pintunya, baru kita bisa nembus ke luar Nah, udah tau kan, progres kali ini mau bahas apa? Yes, betul! Kita akan tuntasin sampai beres pintu aviari Pendopo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang sama, pengerjaan penaburan pasir untuk rumput Pendopo masih berlanjut Sementara di bawah Pendopo, pemasangan batu teplek atau batu alam masih on process Terima kasih telah menonton! 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 Di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum! Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Santai burung-burung. Burung kan suka bernyur sambil menyerung ayam-ayaman, kayak merak-merakan. Di atas juga jemurnya. Jemur nggak tiduran di sini, Gus? Enggak. Enggak ya? Dia kan kalau misalkan punya tempat yang paling atas, bakal pilih yang atas. Kan harusnya di tanah. Biasanya di sini kan di rumah pohon, sekarang dia pindah ke atas. Iya, jadi ada yang paling atas kenapa nggak gitu ya. Tadi nih Pak Eko kenapa masih dua? Soalnya belum ada rantai ya Pak Eko ya? Seperti itu karena memang kalau misalnya yang dari, ya emang agak repot juga sih ya. Agak repot. Karena ada dua arah nih. Ketika orang dari dalam pengen keluar, ya harus dari sini nguncinya kan. Istilahnya buka kuncinya dari sini. Oke. Jadi nggak bisa dipastikan ini orang dari dalam atau dari luar terus kan. Itu dia kemari kan ada bodela masuk. Terus dari pendokok ke sini. Kan ini dikunci dua-duanya nih Pak Eko. Iya. Nah yang dalam dibuka. Ini masih ngunci. Itu dia agak repot memang. Ini gimana sih katanya biar bisa buka pintu ini dari luar yang dalam gitu. Biar barengan gitu. Nanti kalau udah ada rantainya nggak usah dicopot. Emang gini aja Pak Eko. Tapi ini ya dikasih lubang gitu. Terus yang dikasih plat bisa nutup aja. Jadi tangan bisa. Tapi tetep dikasih plat. Jadi main gitu ya maksudnya. Platnya buat nutup. Tapi tangan bisa keluar masuk. Jadi dua arah. Dua-duanya dikasih. Ya ini kan soalnya swingnya dua ya. Iya. Nggak bisa rapet banget kayak bawah gitu kan. Bisa rapet ya enak ya. Iya. Kok karena ini swingnya dua pintu gini. Ya emang harus ada kunci di luar dalam sih menurutku tetap. Iya memang memang. Makanya kemarin sebelum saya pasang saya minta solusi juga. Ke Mas Bagong juga gimana enaknya. Ya tetep dibikin dua kunci. Iya. Cuma ya itu tadi memang harus ada orang dari luar dari dalam. Jadi ketika. Oh yang dari luar mau masuk ya bukain yang dalam kayak gitu. Iya jadi apa. Kalau usulan yang pakai plat gitu. Biar nutup. Jadi ini lubang nih Pak Eko. Lubang. Jadi tangan bisa buka plat dulu gini. Buat buka pintunya. Gitu. Oh mau dikasih menholan nah ini ya. Iya menholan gitu. Apalagi ntar kan ada rantai juga. Jadi lebih aman juga. Berarti dua-dua pintunya tetep dikasih semua. Iya. Sini kasih. Sintu kasih juga. Berarti kemungkinan di arah sini. Di atas malah ya. Iya. Di atas aja. Kalau di sini kan dia tergangguin nih. Oke. Oh di atas juga bisa kan ntar. Gini kan. Sip. Sip. Terus ini yang kemarin di apa. Dipotong. Dipotong udah ditutup ya. Udah finish. Udah kayak kayu potongan aja nih. Udah ditutup sama Mang Apri. Pasti ntar rutenya Pak Irfan. Kalau misal bawa tamu ya. Ngajak tamu keluar masuk api hari. Pendopo dulu. Lihat kolam koi. Air terjun. Terus ke sini. Masuk lewat atas. Muter api turun. Muter api hari. Keluarnya lewat bawah. Baru lihat hewan yang di luar lainnya. Jadi mungkin sasarannya mah. View dari atas dulu. Iya. Baru menelusuri ke dalam. Di bawah ada apa aja. Jadi ada tantangan. Ada apa namanya sih ya. Kayak gitu dah. Penasarannya dulu. Penasarannya dulu. Seperti itu. Di atas kan. Wih lewat banget. Iya. Temu-temu tuh pas masuk api hari. Dari bawah kan. Sesuatu sama pohon. Pohon boleh kan kalau di sini enak. Pas masuk langsung pemandangan luas. Iya. Iya benar benar. Kita tinggal rantai sama. Jadi nanti kita prosesnya barengin rantai aja. Iya. Sip. Oke guys. Pintu dua api hari. Pintu atas api hari udah selesai. Moga aja yang datang ke sini makin betah dan makin luah lagi. Sip. Pintu atas api hari. Masya Allah guys Dalam 2 hari pintu aviari selesai Selanjutnya tinggal pasang Rantai-rantai di dalam aviari Supaya burung-burung tidak ada yang kabur Kita tunggu perkembangan selanjutnya ya Jangan lupa Jangan ngamak mulu Subscribe oke Ke cewek lu PMS lu Assalamualaikum bye bye Terima kasih telah menonton